Partai Nasdem dan Demokrat berbeda pendapat saat Yeni Wahid mengaku siap ditunjuk jadi Cawapres di Pilpres 2024. Pernyataan Yeni Wahid pada Selasa 8 Agustus 2023 tersebut cukup mengejutkan beberapa parpol, lantaran mengaku punya kedekatan khusus dengan Anies Baswedan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang digawangi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera resmi dibentuk sepakat usung Anies. Namun hingga saat ini Anies Baswedan belum mengumumkan Cawapresnya. Ada perbedaan sikap dari Partai Pengusung Anies terkait pernyataan Yeni Wahid. Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Selasa kemarin mengatakan nama Yeni Wahid tidak masuk pertimbangan KPP dalam penentuan sosok Cawapres Anies. Syarif menegaskan posisi Cawapres Anies Baswedan bagi Demokrat sudah jelas. Partai Demokrat memberikan menang kepada Anies untuk menentukan pilihannya. Asal tetap mengacu pada piagam KPB. Ia juga tak khawatir munculnya Yeni Wahid akan menggusur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai kandidat unggul mendampingi Anies di Pilpres 2024. Syarif mengklaim jika Anies ingin menang maka harus berpasangan dengan AHY. Ia juga menyebut Survei Nasional AHY cukup tinggi. Sementara itu, Nasdem merespon positif pernyataan Yeni Wahid yang siap jadi Cawapres. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Kuschoy, menilai pernyataan anak kusdur tersebut membawa angin segar dan jalan kemenangan bagi Anies di Pilpres mendatang. Ia memastikan Nasdem akan menindaklanjuti pernyataan Yeni. Salah satunya menjalin komunikasi dengan Putri Presiden Republik Indonesia keempat tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, memberikan keleluasaan pada Yeni Wahid untuk berfikir terkait tawaran menjadi Cawapres Anies Baswedan. Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah memastikan Anies tidak salah pilih pendamping. Ali mengatakan, Yeni menjadi salah satu figur yang dianggap bisa membawa kemenangan untuk Anies pada pemilihan Presiden 2024.